Sebanyak 46.986 peserta Badan Pejelanggara Jaminan Kesehatan atau BPJS hingga saat ini belum melunasi pembayaran iuran. Mereka yang menunggak merupakan peserta yang mendaftar melalui jalur perseorangan atau mandiri. Para peserta BPJS Kesehatan yang belum melunasi pembayaran tersebar di tiga keupatan kota di NTB di antaranya Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Untuk Kota Mataram jumlah peserta yang menunggak sebanyak 19.582 orang, Kepupatan Lombok Barat sebanyak 24.092, dan Kepupatan Lombok Utara sebanyak 3.294 orang. Sampai dengan bulan 7 Juni kemarin, jadi khusus ini memang yang menunggak paling besar ini adalah peserta mandiri. Kalau yang dari kotaan, ini adalah datanya 19 miliar. Ini datanya perkebupatan kota ya, jadi ini ada 46.968 peserta yang menunggak. Perkebupatan kota ini sebelum kan berjalan mataram, 46.968 peserta yang menunggak. Untuk mengatasi hal tersebut, BPJS Kesehatan Mataram akan menonaktifkan kartu bagi para peserta yang masih belum melunasi iuran. Kartu tersebut akan aktif kembali setelah peserta melunasi pembayaran tunggakan iuran.